Salah satu fitur yang cukup oke yang disini yaitu glow in the dark. Jadi kalau dalam keadaan gelap, ini dia bisa mengeluarkan pantauan cahaya. Ini dia nggak pantauan cahaya dari sini, tapi dari pantauan cahaya yang lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gimana caranya? Saya akhirnya ke e-commerce. Kita cari tatas kecil yang bisa dipakai untuk bersepeda dan akhirnya ketemu. Ya, ini. Kecil kan? Mini. Saya juga pasat sampai... Saya sebenarnya agak khawatir sih kalau sasnya ini nggak muat masuk ke dalam. Untuk HP-nya gitu saya. Karena kayaknya agak kecil ya. Tapi untung masih muat. Ini saya coba masukkan. Tapi pas banget, nggak pas banget. Kalau nggak pakai casing mungkin lebih oke kali ya. Cuma saya nggak mau. Saya harus pakai casing. Nah, ini di luar dari paket penjualannya yang untuk hang-in ini ya. Ini tali ini dari tas yang lain. Jadi saya pakai aja. Kalau untuk di rumah ya saya pakai seperti ini. Kalau anak-anak mau itu bawa HP. Jadi saya nggak selalu pengen tangan. Cuma kalau untuk bersepeda. Ini saya lepas. Ini saya lepas. Dan. Dan. Ini saya jepit di tangan saya. Tempatnya sih di lengan. Saya pakai ini jauh gampang ke tangan seperti ini. Nek sepedanya juga lebih enak. Nah, masalahnya ya. Udah saya coba. Berkali-kali. Kadang suka merorot ke bawah. Kalau kurang kencang. Jadi harus benar-benar dipasin. Kencang banget. Kalau nggak dia bakal benar merorot. Cuma lihat tangan jadi agak sakit ya. Cuma sebenarnya useful. Jadi. Lebih efisien. Saat. Untuk. Naik sepedanya. Ini udah saya pakai. Dan ini lumayan enak. Keren. Ini ada. Softnya di bagian sini. Ini soft banget. Bebut banget. Dan tebel. Kalau kamu mau lihat. Ini bisa banget. Oh ya. Karena ini handphonenya. Nge-press banget. Kabelnya. Di sini kan ada jalur kabel untuk keluar. Ini nggak efektif. Kenapa? Karena kalau colok kabel. Nggak bisa. Colok kabel nggak bisa. Kabelnya pasti nongol di sini. Kabel earphone-nya. Nggak muat malah. Jadi bakal sisa seperti ini kalau pakai earphone. Dan lebih baik pakai. Headset yang bluetooth. Dan untuk mungkin uang kecil atau kartu. Mungkin bisa diparuh di sini. Nih. Tadi saya mau kasih lihat. Softnya itu ya. Lembutannya itu. Ini dia. Dia tebel banget. Dan ada. Kayak ventilasi udaranya gitu. Jadi nggak pengap. Harganya juga cukup murah. Nggak mahal. Masalah nggak nyampe Rp. 150.000. Nggak sampai Rp. 200.000. Dan ada di e-commerce. Cuman sayangnya umurannya. Agak kecil. Harusnya agak gede dikit. Cuman kalau ada hujan. Ini nggak waterproof. So. Jangan pasal hujan sih ya. Saya mau bilang ini sih bagus nih. Kualitas dari tasnya ini bagus banget. Kuat kokoh. Dan sangat bermanfaat. Kalau kamu suka video ini. Mohon di like. Kalau nggak suka di dislike aja. Jangan lupa subscribe. Like dan share. Terima kasih.